Razia yang digelar Senin pagi ini melibatkan puluhan personil dari Satuan PON TNI AU Lanut Rusmin Nuryadil Pekanbaru serta pihak keamanan Bandara Internasional Sultan Sarit Kasim II. Razia ini juga melibatkan anjing pelacak dari TNI AU. Puluhan petugas ini langsung memeriksa satu per satu kendaraan yang akan masuk ke area bandara. Tidak hanya kendara pribadi, angkutan umum yang membawa penumpang menuju area bandara tidak luput dari pemeriksaan petugas. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sebuah senjata tajam jenis samurai yang dibawa oleh calon penumpang. Pemilik senjata tajam tersebut langsung dimintai keterangan oleh petugas keamanan. Pemeriksaan ketat ini diberlakukan guna meningkatkan keamanan Bandara Internasional SSK II menjelang Natal dan Tahun Baru dengan target operasi para penumpang yang akan berangkat maupun yang datang via SSK II pekan baru. Saya ingin kita satu bekerjasama dengan AFSEC mengantisipasi untuk hari raya Natal dan Tahun Baru. Jadi kita ingin memberikan kenyamanan, rasa aman kepada para penumpang yang menggunakan fasilitas pererbangan di Bandara Sultan Sarit Kasim II. Ini sepertinya tadi laporan dari anggota saya, ada satu senjata tajam yang diamankan. Razia yang persis dilakukan di depan gerbang masuk menuju Bandara SSK II pekan baru ini akan terus dilakukan hingga haples tujuh Natal dan Tahun Baru. Buna meningkatkan keamanan serta mencegah adanya barang berbahaya serta narkoba yang dibawa penumpang melalui Bandara SSK II. Dari pekan baru, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara Biro Riau, mewartakan.